Lainnya masih mengandalkan skill, mengandalkan... Spiritnya yang perlu diwasa deh. Atik-atik, tim ini spiritnya memang luar biasa juga. Baik, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Malam. Namun sebelum kita beralih ke informasi terkait bagaimana suara bonek mengenai lolosnya Persebaik Riga 1, kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di mana, Pemirsa, setelah diguyur hujan lebat, belasan ribu kepala rumah tangga dari 10 desa di Kabupaten Sidoarjo terendam banjir. Ketinggian air berkisar di antara 70 cm hingga 1 meter. Banjir diduga akibat drainase di kecamatan Porong buruk sehingga tidak mampu menampung curah hujan yang ada. Hingga kini ribuan kepala rumah tangga tetap bertahan di rumahnya di mana mereka enggan dievakuasi karena takut barangnya hilang. Beginilah kondisi banjir yang terjadi di Dusun Kesamben, Desa Wunut, kecamatan Worong, Kabupaten Sidoarjo. Sejak tiga hari terakhir, desa ini terendam banjir. Banjir terparah terjadi pada tiga desa masing-masing di Desa Wunut, Candi Pari, dan Pesawahan dari 10 desa yang terendam banjir. Ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. Warga desa Wunut ini terpaksa tidak berani meninggalkan rumahnya yang terendam banjir. Semua perabotan rumahnya tidak dievakuasi dan hanya dibiarkan terendam air yang masuk ke dalam rumahnya. Jumilah mengaku terpaksa tidur di teras depan rumahnya dengan menggunakan dipan yang terbuat dari bambu. Tiga hari. Tiga hari ini? Tiga hari. Terus itu kenapa? Kalau bisa banjirin, kenapa, Bu? Tidak tahu, Pak Udan. Ibu berturut-turut langsung itu, Banyu itu juga di sana lho, banjir. Terus sudah ada bantuan apa belum? Belum, belum ada bantuan. Tidak mengungsi, Bu? Tidak. Kenapa, Bu? Tidak mengungsi. Tidak mengungsi. Kenapa? Rumah saya sendiri tidur di sini. Oh, gitu. Di kecamatan Porong sendiri ada 10 desa yang terendam banjir, namun 3 desa yang mengalami genangan air cukup parah, yaitu desa Wunut, Candi Pari, dan desa Pesawahan. Jumlah rumah warga yang terendam mencapai 1.500 rumah. Rumah yang terendam saat ini, kita dalam data itu kurang lebih 1.500 rumah. Terus masalah ketinggian yang paling dalam itu 1 meter. Ini terdampak berapa desa, Pak? Yang terdampak saat ini, kalau di kecamatan Porong, hampir 100 persen, Pak. Ditengarai banjir karena drainase wilayah kecamatan Porong yang buruk, sehingga tidak mampu menampung curah hujan yang kemudian menyebabkan banjir. Warga berharap adanya bantuan makanan dan sembako segera bisa diberikan oleh pihak pemerintah daerah setempat.